Jadi, gue hari ini senang banget Bruinsis karena bisa ketemu sama Mas Surya, ngobrolin tentang All About Learning tadinya gitu. Terus kok, gue kepikir pengen ngobrolin parfum deh sama Mas Surya. Kebetulan gue bawa parfum cewek di sini Bruinsis, gue jarang-jarang. Jarang-jarang gue pengen ngulas parfum cewek. Gue sis, hari ini gue pengen minta pendapatnya Bru Surya ya. Beliau adalah seorang Learning Designer, betul? Profesional Learning Designer ya. Betul, jadi kerjaannya ngapain? Nah, kerjaannya intinya adalah kalau dalam sebuah organisasi, perusahaan, bisnis, ingin mendesain learning proses untuk pengembangan SDM-nya. Nah, yang mikirin mendesain learning prosesnya adalah seorang Learning Designer. Ya, orang-orang kayak saya begini. Jadi, di pembelajaran itu juga ada semacam buat pola. Kalau misalkan orang buat baju itu ada polanya, ada alurnya, mau jadi baju kayak gimana, analoginya ya. Pengen jadi orangnya kayak apa, learning prosesnya harus kayak apa, tahapannya seperti apa, metodenya seperti apa, fasilitatornya harus orang kayak apa, itu semua direncanakan. Itu Learning Designer kerjanya. A man behind berarti ya? Yes, dapur lah. Dapur. Hari ini gue ngajak di luar konteks itu, gue ngajak ngobrolin tentang parfum. Tapi selalu lagi ke situ, ini gue mau bilang gue-gual lagi berada di sebuah tempat yang cozy banget. Ini namanya Oma Andrawina. Andrawina, Oma Andrawina. Lu bisa bayangin sebuah tempat, nuansanya Jawa. Gue jamin lu bisa dapetin suasana yang seperti yang lu harapin, nuansanya Jawa. Dari mulai sepeda ontel, sampe minuman kayak beginian nih, tehnya teh yang tubruk gitu bro and sis. Jadi disitu, Oma Andrawina. Gue gak di-endorse, tapi to be honest, gue ngerasain suasana yang layak untuk gue share buat lu bro and sis ya. Sebagai ucapan terima kasih gue juga, karena dipersilakan untuk memakai tempat ini ya. Thank you buat yang punya tempat ya, kali aja nonton nanti ya. Kita ngomongin parfum sekarang. Hari ini gue pengen minta bantuannya bro and surya ini untuk ngasih pendapat tentang dua parfum ini bro and sis. Yang pertama, Police Patient. Ini parfum cewek. Oke. Kemudian satu lagi ada We Jutain. Ini dari Grace, franse. Dua ini. Bacanya gimana tadi? We Jutain. We Jutain. Oke. Oke. Boleh agak medok gak bacanya? Ponggo. Jadi satu lagi maksudnya ini adalah Wongsro Boyo yang lagi dolan-dolan di Bandung. We Jutain ya. Kalau misalkan gue spelling Fransisnya salah, tolong di komen kasih aja yang bener kayak gimana ya. Gimana cara spellingnya di komen ya. Apapun itulah. Jadi dua. Dan dua ini beda notes bro. Yang ini notesnya lebih ke sweet ya. Ini dua-duanya sweet. Cuma ini yang sebelah kanan gue sweet. Tapi ada unsur-unsur floral and fruity. Yang ini oriental. Tipenya oriental. Jadi murni sweet. Jadi vanilla. Gue pengen tahu pendapatnya dari Pro Surya tentang gudok parfum ini. Nanti gue testing. Sebelum ke situ, gue pengen jadi keingetan lagi. Sebenarnya dalam konteks pembelajaran, wangian itu punya pengaruh gak sih? Kalau dalam... Pro Surya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu, ada banyak penggunaan aroma terapi. Karena begini, saat wangian itu tepat, akan menghasilkan perasaan tenang. Nanti kaitan dengan emosien. Oh, ini adalah tepat. Tepat. Saat wangiannya tepat. Tepat ya. Akan menghasilkan perasaan tenang. Nanti terkait dengan emosien. Oke. Emosien yang positif, itu akan mendrive perilaku-perilaku yang positif. Wow. Saat misalnya kita ingin dalam pembelajaran itu perilaku mereka lebih positif. Misalnya berpikir positif. Berjuang untuk mau mencoba lebih terbuka terhadap nasehat-nasehat. Lebih open mind terhadap hal-hal baru. Maka itu akan jadi jauh lebih mudah. Karena emosi mereka sudah kena. Dari wangian yang tepat tersebut. Hari ini gue sesinya ngobrol-ngobrol dengan Pro Surya untuk testing ini. Oke. Pertama, ini gue pengen tahu pendapatnya Pro Surya. Tentang parfum yang... Parfum cewek ini yang biasa pakai oleh cewek. Polis, patient. Ini kalau bicara notes, ini fresh notes yang sweet, yang manis. Tapi menariknya di sini ada unsur-unsur floral, bunga-bungaan, sama unsur-unsur fruits, buah-buahan. Kita coba aja langsung. Ini saya komentar sejujur-jujurnya. Kebas, kita nggak ada rekayasa ya. Nggak ada rekayasa. Kita coba ya. Di mana? Di sini? Boleh di sini. Oke. Set. Oke. Ini satu sepertan aja. Kira-kira kesan pertama yang muncul. Ini sambil challenge ya. Kira-kira yang terdetect di penciuman Mas Yurya, unsur apa? Unsur fruits kah? Unsur bunga kah? Atau unsur rampah? Unsur bunga. Menurut saya ya. Unsur bunga ringan. Lembut dan ringan. Unsur bunga lembut dan ringan. Oke. Clear. Terus, ini kalau first time tinggium termasuk yang, aduh, enak banget gitu atau so-so aja? Jadi gini. Saya mengakui ini wangi. Tapi kalau bikin tertarik. Taruh lah ini. Ini mohon maaf ya istri saya ya. Ini pura-puranya. Pura-puranya ya. Sada ya ada seorang wanita. Oke. Pakai wangian seperti ini. Nah. Lewat sereng gitu ya. Nggak terlalu tertarik tuh untuk. Oh. Saya aku ini wangi. Ini saya aku wangi. Wangi enak. Tapi begitu dia lewat ya, yaudah biasa aja gitu. Wangi udah. Oh, wangi udah gitu. Nggak ada begini tuh. Nggak ya. Gitu ya. Nggak ada. Jadi nggak ada desire. Nggak ada. Desire-nya sih nggak gitu ya. Oke, oke, oke. Siap. Kalau bicara skala nih nilai. Let's say dari angka 5 ke 10. Untuk wangi polis passion ini. Yang notes-nya fresh ini. Yang agak sedikit manis. Ada vanilla juga di dalamnya. Tapi kombin dengan floral. Tadi betul kata Mas Yuri ada floral. Terus ada fruits-nya, ada buah-buahan. Nah, ini skala nilai. Kalau dikasih nilai, poin berapa? Kalau mau termasuk ya. 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10. 7. 7 ya? Siap. Berarti poinnya untuk yang polis passion. 7. Ya. Clear ya? Jadi nggak yang cewek. Misalnya lu pakai ini ya. Sis, lu pakai ini. Ini kesannya cuma dapat yang... Oh, ya. Oke, lu pakai parfum. Oke, enak parfumnya. Udah, that's it. That's it. Enggak yang, oh gila, siapa sih itu? Enggak, enggak. Enggak, sang teh. Oke. Jadi buat lu, Sis, yang pengen impact-nya hanya sebatas itu, recommend. Tapi kalau lu pengen ngejar impact-nya, dapat komplimen lebih dari sekedar, oke, you wangi. Tapi pengen ada dominan approaching dari parfum itu, lu gak dapat dari yang ini, dari polis passion. Jadi, boleh dibilang, kalau dominan parfum, ini mass pleasing. Wangi-wangi yang aman. Aman, aman ya. Jadi, istilahnya memang dia sebatas menimbulkan nuansa enak. Makanya tadi waktu Kang Edrin mengatakan cocok buat aromaterapi, menurut saya memang cocok. Oke. Karena kalau misalnya kita belajar pakai aromaterapi, kan memang untuk nyaman aja. Nyaman aja. Tidak untuk orang, wih, ini bau apa sih? Enggak, sampai orang bertanya-tanya kan itu. Oke. Oke. Nah, mumpung ke bulan Mas Yuri ada seorang trainer, dan trainer juga ada cewek. Kalau ada trainer yang cewek, cocok gak pakai nuansa, ya? Oke, cocok, cocok. Cocok, cocok. Karena gak terlalu menyengat, ya? Gak terlalu menyengat. Jadi, orang-orang yang diajarin itu juga gak ngerasa hilang fokus. Ya, tetap bisa. Karena kan tadi bernilai aromaterapi. Jadi, menyamankan juga dalam proses belajar. Yes, karena ada penilainya dikit, ya? Siap. Itu poin dari Bro Suria, atau polispation, bro. Ya. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua ini adalah, Wijetem. Wijetem. Udah bisa menduga, dong. Ini, ini gue bisa kasih gambarnya sedikit. Ini tipe notes-nya adalah oriental. Jadi, ini sama-sama manis. Kedua ini, ini manis, ini manis. Ini cuma lebih ringan, manisnya. Dikombin sama fruits and florals. Kalau ini purely dominant vanilla. Oke. Jadi, cukup kuat. Aku pengen tahu pendapat dari Bro Suria. Yang sebelumnya beda, ya? Beda-beda. Seperti sini aja gimana. Oke. Kita coba tahu, pengen tahu ini pendapatnya gimana, ya? Untuk yang kedua ini, yang Wijetem. Dari Lin-Yok. Brand dari Perancis. Bro Is This. Nah, ini apa? Kesan yang muncul first time apa, Bro Suria? Kecut. Kecut? Serius, kecut ya? Kecut. Oke. Kecut gimana maksudnya? Saya langsung kebayang lemon tea. Lemon tea? Ya, ada, ada, ada. Kebayang lemon tea langsung. Oh, ini lemon tea banget ya, ini. Lemon tea banget? Lemon tea banget, ya? Iya. Oke. Ada kecium yang lain nggak selain itu? Yang musuh-musuh lain. Vanilla gitu ada kecium nggak? Muncul nggak di semprotan awal tadi? Malah nggak. Malah nggak. Oke. Nah, itulah parfum, Bro. Jadi, kalau dia di top notes, kadang-kadang dia, si perusahaan ini mention misalkan vanilla. Bisa jadi di awal dia nggak langsung muncul. Dia akan muncul bisa jadi di middle atau di base notes. Satu itu. Kedua, preferensi penciuman. Itu juga bisa. Bisa mempengaruhi sebuah decision seseorang. Jadi, ini apa yang tadi Bro Surya sampaikan, membuktikan bahwa penciuman sangat subjektif. Buat gue pribadi, ini ada vanillanya. Tapi buat Bro Surya, nggak ada vanillanya di notes awal. Itu artinya kita punya preferensi wangi yang berbeda. Oh. Dan itu lo nggak bisa paksain, Bro. Lalu pakai ini, terus lo berharap orang bisa ngeditek itu belum tentu. Jadi, let it go aja lo jalanin, ya. Berikutnya, kalau bicara cewek pakai ini, kira-kira impact-nya itu lebih dari yang ini? Atau sama aja? Atau lumayan? Atau gimana? Menurut saya, malah lebih berisiko yang ini. Lebih berisiko yang ini? Oke. Karena begini, ini kalau saya membayangkan ya, wanginya ini lebih umum. Yes, betul. Jadi, orang lebih banyak yang nggak masalah, suka, gitu ya. Yes, yes, yes. Kalau ini, akan ada orang yang suka banget, tapi ada orang yang nggak suka, terganggu. Setuju. Betul, betul, betul. Betul, bener, bener. Jadi, menurut Bro Surya, ini cukup risikan. Risikan, justru. Wangi-wangi begini, ya. Jadi, wanginya manis banget, ya. Terus, agak lucut-ucut, gitu. Dan, memang agak risikan, karena nggak semua penciuman cukup seneng, ya. Alright, alright. Nah, kalau ada saya pakai ini, nih. Tiba-tiba, sus, gitu. Apa responnya Bro Surya, ketika, fut, gitu. Semuanya, sak, us, gitu. Aneh. Atau, apaan sih ini? Atau, ush, apaan ini? Reaksi pertama saya, ini saya mohon maaf, ya. Sama yang buat parfum, ya. Karena saya disuruh jujur, dengan perasaan pribadi. Waktu lewat, saya justru mau gini. Oh, oke. Oke. We should tame, ya. Jadi, sis, yang lu pakai ini, jangan berkecil hati, ya. Lu udah kodong beli ini, lu jangan berkecil hati, ya. Karena ini adalah penciuman daripada kebanyakan orang. Dan, sah-sah aja. Sah-sah aja. Jadi, lu boleh mevaluasi diri, ya. Untuk silah konten ini ada. Oke. Oke, jadi, justru, apaan, gitu, ya. Jadi, kaget, gitu. Jangan, saya tidak menganggap ini baunya nggak enak. Yes. Cuman, begitu lewat itu, kayak kaget, gitu. Kaget. Apa ini? Kalau ini kan, kayak lewat aja. Sreng, gitu. Oh, wangi. Kalau ini, All right, all right. What is this? Nice, nice. Hai. Kalau ini, ya. Kalau gue, bro, ini senyum ini. Kebubu-bubu darma wanita. Oh. Iya juga, ya. Iya juga, ya. Jadi, gue ngembangin bubu penjabat gitu, bro. Iya, memang ini, sih. Memang more dominant. More dominant, ya. Karena begini, wanginya mengundang perhatian. Nanya saja, tadi resiko, ya. Iya. Mengundang perhatian itu bisa jadi orang jadi suka, bisa jadi nggak. Betul. Tapi lebih mengundang perhatian orang, orang lebih aware bahwa ada lho bau parfum, gitu, kan. Iya, iya, iya. Kalau pakai yang ini. Iya, iya. Karena dominan itu tadi, ya. Iya, dominan. Jadi, artinya gini, bro, Insys, ya. Kalau lo misalkan pengen dapetin komplimen dari pakai parfum yang diharpin adalah pengen menarik perhatian saja, terlepas orang itu suka apa tidak, maka menurut gue, based on tadi pendapatnya brosur, ya, lo bisa pakai ini. Kalau itu yang lo cari, lo pengen dapetin perhatian, terlepas orang suka banget suka, ya. Karena yang penting lo kan ngejar perhatiannya, kan. Perhatiannya bisa jadi, ih, apaan nih? Tapi orang tidak tahu, kan, lo pakai parfum ini, ya. Iya, iya. Tapi kalau lo pengen komplimennya, dapat perhatian, tapi enak dan nyaman, agar riskan pakai ini. Kalau dari preferensinya video, ya. Kalau lo tanya ke gue, agak mirip sama. Kalau gue lebih pikir, kalau lo pakai ini, lo pakai jangan siang-siang, lo pakainya malam. Oke. Lebih aman di malam hari, ya, di acara-acara yang khusus. Pendangan pernikahan, di dress yang warna hitam, yang dark, lo pakai ini gak apa-apa. Tapi kalau lo siang-siang, pakai dressnya hitam, perik, gitu ya, jangan deh. Karena ini terlalu dominan wanginya, dan mungkin buat sebagian orang berpotensi membuat rekam jadi pusing, saudara-saudara. Setuju. Setuju, ya. Kalau makainya kebanyakan, pusing, memang. Yang ngecium, pusing. Langsung ya, tadi betul, ya. Oke, Kak. Skala nilai, kalau tadi ini tujuh, ini berapa, kira-kira? Hmm, lima. Lima, ya? Alright. Sip, jelas ya. Berarti antara dua ini, kalau kita betulkan nih ya, Polish Patience sama Je Tame, jelas akhirnya kita bisa menemukan jawaban bahwa ini lebih oke ya. Oke, bro. Sampai di sini. Yang bisa gue sharing pada lo semuanya untuk dua parfum ini dan testing sekaligus ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bro, Surya, thank you banget. Sudah meluangkan waktunya sukses buat learning-learning desain yang sudah dibuat. Buat perusahaan-perusahaan ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Adrian Wangi will be right back. Thank you so much. Bye. 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 Terima kasih.